Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nafsia Mboy mengakui, obat-obatan yang beredar di Indonesia banyak yang mengandung zat-zat yang tidak halal. Karena itu, Menkes menilai sertifikasi halal untuk produk-produk farmasi termasuk obat tidak perlu dilakukan. Untuk sementara kami mengusulkan supaya obat dan vaksin itu dipisahkan dulu, dibedakan dulu dari makanan dan minuman. Itu saja yang kita usulkan dulu sekarang. Menkes menambahkan, mayoritas bahan baku obat berasal dari luar negeri, sehingga audit kehalalan akan sulit dilaksanakan. Karena kondisi darurat, Menkes menilai obat-obatan berbahan haram tersebut boleh saja digunakan. Obat-obatan dan vaksin ya, sebab kalau sekarang misalnya itu juga harus melalui pemeriksaan gimana, sertifikasinya gimana, dan sebagainya. Sedangkan pasien membutuhkan gimana. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai, Menkes telah membuat pernyataan yang menyesatkan. Jadi jangan sampai tidak perlu ada sertifikat halal, itu kalau ada pernyataan seperti itu dari Menkes itu menyesatkan namanya. Ketua MUI, Ma'ruf Amin mengatakan, mengkonsumsi obat-obatan halal adalah kewajiban dalam Islam, sehingga pemerintah juga wajib menyediakannya. Berapa banyak obat yang tercemar zat haram? Jenis obat apa saja yang potensial mengandung zat-zat haram? Apa saja syarat yang menjadikan obat berbahan haram boleh dikonsumsi karena darurat? Lalu, siapa pihak yang berhak menyatakan obat berbahan haram boleh dipakai karena darurat? Simak terus liputan utama Hidayatullah TV kali ini. Terima kasih telah menonton! Status halal haram produk obat di Indonesia memang sulit diketahui. Jangankan masyarakat awam, para dokter pun sangat sedikit yang mengetahui akan hal ini. Pada tahun 2008, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, Profesor Jurnalis Udin mengungkapkan, 99% dokter di Indonesia tidak tahu akan banyaknya bahan-bahan haram yang ada pada obat-obatan. Karena dokter cuma tahu tentang bahan aktif obat, khasiat obat, indikasi dan kontraindikasi obat, efek samping, dosis dan kemasan obat saja. Ikatan Dokter Indonesia atau ID juga mengakui hal tersebut. Ketua Pengurus Besar ID, Zainal Abidin mengatakan, dokter membutuhkan kejelasan status halal haram obat agar bisa memberikan pilihan kepada pasien. Memang tidak, itu tidak mengetahui. Karena itu perlu informasi dari produsen obat tentang obat itu. Kami hanya menggunakan, seperti juga mungkin tingkatannya lebih sedikit saja dibanding masyarakat pasien. Kalau dokternya saja tidak mengetahui itu, maka bagaimana memberitahu kepada pasiennya. Jadi itu menurut saya, apa yang disampaikan Pak Dokter Jurnalis itu, itu betul. Karena itu kami dokterin juga membutuhkan supaya bisa memberikan penjelasan, memberikan alternatif bagi pasien. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM MUI, Lukmanul Hakim mengatakan, jumlah produk obat yang tersertifikasi halal masih di bawah 1%. Katanya, dari 30 ribu produk obat yang diproduksi, hanya 22 produk obat saja yang telah lulus uji halal. Kata Lukman, rendahnya angka tersebut karena sertifikasi halal belum diwajibkan oleh pemerintah. Kalau dilihat dari yang beredar memang tidak sampai 1% yang mengacu kepada data obat yang diregistrasi di badan POM. Itu kan akibat dari apa? Akibat dari sifat sertifikasi kita yang masih voluntary atau sukarela. Dan kemudian juga akibat dari pemahaman-pemahaman yang tidak tepat atau kurang tepat terhadap penggunaan obat yang dikategorikan sebagai darurat. Yang sebetulnya tidak tepat seperti itu. Hampir semua ada di 3 jenis olahan ya, pangan, obat, dan kosmetika. Nah titik kritisnya hampir sama. Kalau di produk bahan baku alami misalnya, ya tentu disitu kalau dia hewani, hewannya apa, penyembelihannya seperti apa. Kalau bahan bakunya sekarang mikrobiologi produk, selain kemudian apa namanya, bahan bakunya dari awal, medianya seperti apa, medianya dari apa. Kemudian bagaimana mendapatkan media itu, apakah media pertumbuhan bakterinya itu adalah media yang dari babi, atau yang pernah bersentuhan dengan babi, nah itu yang seperti itu. Jadi semua ada di 3 jenis itu, pangan, obat, dan kosmetika. Semua jenis obat berpeluang besar tercampur zat haram. Baik itu kapsul, pil, kaplet, vaksin, serum, bahkan vitamin, dari yang dijual di apotek hingga ke warung pinggir jalan. Sama, jadi obat yang jeneri, ataupun obat patent, itu memiliki peluang yang sama. Karena apa? Karena bahan baku kita itu diimpor 90% dari luar negara. Dan metode cara mendapatkan bahan-bahan baku itu adalah dengan tadi sintetika kimia, bisa jadi sintesis dari alami, misalnya, atau juga mikrobiologi, seperti itu. Meski bahan baku obat begitu kompleks dan berasal dari luar negeri, LPPOM MUI mengaku siap mengaudit setiap jenis obat yang beredar. Ya, kita siap, maksudnya pengetahuan, apa namanya, sains dan teknologi untuk tiga kelompok itu, kita sudah siap. Pangan obat dan berasal dari luar negeri. Terima kasih telah menonton!